Intro Oke selamat datang di Hyundai Shibino Mitra Maju Mobil Indo Tonton video ini sampai selesai karena ada banyak tawaran promo menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotif Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Nah ini kita lagi intip showroom lagi Dan sekarang kita lagi ada di Hyundai di daerah Shibino Nah disini kita lagi akan coba nge-review pas banget di gudangnya ada stok-stok apa aja Dan nanti kita juga akan ngebahas dengan head marketingnya Tentang promo-promo menarik apa aja Cuman sebelumnya kita sedikit review singkat nih tentang Hyundai yang ada disini nih Nah teman-teman ikutin terus video Dozo21 ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita mau nge-review nih ada Hyundai kereta Ada Hyundai Stargazer dan juga nanti ada Ioniq Kita bakal sedikit review ala Dozo21 Teman-teman ikut yuk Stargazer ini ada tipe aktif yang paling rendah Yang velgnya masih kaleng Terus ada trans, ada style dan juga ada prime Nah kebetulan disini ada beberapa tipenya Kalau kita lihat di bagian depan nih Untuk tipe style dan juga prime yang tertinggi Ini ada alis LED Nah ini akan aktif nih nyala ya Kalau untuk tipe yang dua tertinggi di atas Dan juga headlampnya tuh berbeda Kalau yang tipe prime dia biasanya ada yang two tone color Ada yang juga yang single color Jadi di bagian atasnya warnanya berbeda sendiri Headlampnya pun juga untuk yang style dan prime itu beda Tipe yang rendah tuh aktif sama trans Ini seperti ini nih headlampnya Masih ologen biasa Dan yang disini hanya chrome aja alisnya Jadi kalau tadi kan tipe dua tertinggi tuh udah LED Kalau kita lihat nih untuk tipe trans sendiri atau aktif Kalau trans beda nih di velgnya Teman-teman bisa lihat yuk Di sini mengandalkan ring sudah ring 16 Tapi velgnya ini masih single tone ya Tapi sudah OEM Kalau yang dibawanya dia tipe aktif Itu velgnya velg kaleng Ringnya masih ring 15 Untuk style dan juga tipe yang prime Dia velgnya sudah two tone color Dan sama mengandalkan ring 16 Tapi beda di velg aja Nah itu kalau untuk dari bagi segi luar Dan ada beberapa fitur ya Yang pasti sudah retrack Dan yang di bagian dalemnya nanti akan kita lihat Nah kalau untuk di bagian belakangnya Headlampnya sama semua Mirip-mirip sudah LED Dan juga sudah ada garis reflektor Yang disebut ini sudah LED Jadi kalau malem ini tetap nyala Jadi bukan hanya refleksi aja Ini yang tipe prime ya Ini yang tipe tertinggi Belakangnya seperti ini Ada 3 titik sensor parkir Yang sudah rata bodi Bawaan dari pabrikanya Nah sekarang kita langsung coba cek Untuk di prime yuk Kita lihat yuk yang bagian dalemnya Nah ini teman-teman Sekarang kita ada di tipe yang tertinggi Ini adalah tipe yang prime Kita akan lihat Coba dalemannya ya Kita sekarang di tipe tertinggi teman-teman Nah yang menariknya Joknya Ini yang tadi gue bilang Ini joknya sudah mirip-mirip dengan kulit Dan kayak premium banget nih bahannya Terus untuk di bagian stir Ini sudah ada mode steering wheels Dan cruise control juga Nah ini sudah start stop engine button Sama ya di bagian dashboardnya Semuanya sama Dia masih mengandalkan hard plastik Dan kotak seperti ini Banyak sih yang gak suka Tapi menurut gue oke AC pun juga sudah digital Tadi masih ada yang analog ya Untuk di bagian konsol tengah Mirip-mirip Jadi konsol tengah Semuanya handbrakenya masih manual Jadi belum ada yang pakai elektrik handbrake Oke teman-teman Jadi untuk di fitur Hyundai Stargazer Atau tipe yang tertinggi Menariknya sudah ada smart sensing Nah smart sensing Kita tinggal pencet aja Apalagi khusus di jalan tol nih Selain smart sensing Selain cruise control Ada fitur lagi nih Yang menarik nih guys Jadi kalau teman-teman Lihat disini ada SOS Nah ini SOS ini apa sih Salah satunya ini adalah Blue Link Jadi kalau ada masalah 7x24 jam Hyundai tinggal pencet SOS ini Teman-teman nanti akan dibantu oleh Service center-nya dari Hyundai langsung Blue Link itu juga Teman-teman bisa menggerakkan semuanya Lewat handphone Jadi sudah all connected Ke smartphone kita Dan juga ke gadget kita Nah ada dua pilihan nih Teman-teman bisa langsung lihat sendiri Di dalam ini ada yang pilihan biasa Joknya ada yang captain seat Mobil keluarga Canggih dan juga menarik Harganya pun nanti akan kita bahas Dan ini termasuk harga yang cukup terjangkau Oke yang berikutnya ada Hyundai kereta Jadi tadi Stargazer Mobil keluarga 1500cc Yang sudah ada beberapa tipe Sama Jadi ada tipe aktif Ada tipe trends Ada tipe style Dan juga ada tipe prime Nah yang ada di depan kita nih Kebetulan yang akan kita sedikit review Ini yang tipe prime Prime ini ada banyak kelebihannya Selain nanti ada two tone color juga Nah di atasnya ini Dia sudah mengandalkan Fitur sunroof Dan juga dia sudah panoramik Jadi agak cukup panjang Nah kalau kereta nih teman-teman Kita bisa lihat dari luar yuk Nah kalau untuk di bagian depan Grillnya ini Ini sudah mengandalkan grill yang besar Dan dia juga mengandalkan Kayak warna black chrome seperti ini Walaupun ini sebenarnya plastik Ini keren banget Dan untuk di bagian lampu Ini masuknya mirip kayak grillnya Tapi lampu siplitnya ini Atau alisnya ini Dia warnanya smoke gitu ya Agak gelap Dan untuk headlampnya di bagian bawah Nah dia sudah mengandalkan Multi reflektor Nah terus kita langsung cek Di bagian belakang yuk Nah ini kalau di bagian belakang Dia sudah ada Defogger untuk di bagian belakang Mini spoiler ya Ya bawaannya dari pabrikannya Nih kalau teman-teman Lihat di atas Dia sudah ada sunroof Dan juga panoramik ya Jadi dia sunroofnya ini Agak panjang bisa kebuka Nah file yang ada di belakang Ini gue suka banget ya Keren banget nih Untuk stop lampnya Jadi sensor parkirnya Sudah rata dengan bodi Tapi dia ada di bagian bumper Tiga titik sensor parkir Dan ini di bagian belakangnya Dalamnya ini adalah bagasi aja Nah teman-teman bisa lihat Langsung ke displaynya Di bagian cluster meter Di bagian cluster meter Dia sudah full TFT Nah ini adalah di bagian head unit Bawaan pabrikanya Ini sudah terintegrasi semuanya Dengan Android Ini juga sudah full digital Untuk yang tipe prime Lalu yang menariknya disini Sudah electric parking brake Dan juga sudah ada auto hold Jadi gak perlu dinaikin turunin Dan juga ada mode berkendara Yaitu drive dan traction Untuk yang style Dan juga yang prime Dia sudah ada pendingin suhu Di joknya Ini teman-teman bisa lihat ya Bolong-bolong seperti ini joknya Dia sudah ada pendingin suhu Sampai di bagian punggungnya Juga ada smart sensing Yang pasti ada cruise control Dan ini gak ketinggalan nih Disini juga tetap ada SOS Kalau teman-teman lihat Ini adalah fitur air purifier Teman-teman bisa menetralkan udara Cabin mobil ini ada air purifiernya Jadi ini untuk tipe yang tertinggi Kereta prime Dia sudah ada air purifiernya di bagian tengah Menarik banget ya Ini nanti kita langsung bahas Harganya dan juga promo apa aja sih Yuk teman-teman ikutin terus video Dozo 21 ini sampai selesai Oke kita coba masuk Wah udah disambut Halo Mbak Phoebe Halo selamat datang di Hyundai Cibino Oke Kita bisa ketemu sama Mas Coki Oh iya boleh pak Oh ini dia Om Coki Mbak Phoebe terima kasih banyak Oke Halo Mas Angga Luar biasa Om Coki nih Mas Angga nih Om kita ingin tanya nih Ini kita lagi ada dimana nih Om Ini ada di jilir Hyundai Cibino Sempatnya di jalan Jakarta Bogor KM47 Oke Cibinong Bogor Kalau Google Map tinggal Hyundai Cibinong Hyundai Cibinong aja di klik Itu udah langsung diarahin ke sini Oh langsung di direct ke sini Jadi langsung ketemu Om Coki ya Betul Luar biasa Nah tadi gue udah liat-liat nih Om Di belakang kan gudang ya Jadi disini tuh emang Untuk stoknya itu disini ya Maju motor ya Iya Memang disini Untuk lokasi di area Bogor ya Cuman emang Kita tersebar beberapa cabang di Jabodetabek Oke Tapi untuk holding dan stok disini Jadi holding dan stok ada disini Makanya stoknya banyak banget tadi ya Iya Dan ini katanya mau masuk lagi 100 unit lagi nih Iya Nah ini tempatnya emang gede banget ya Iya karena menjelang akhir tahun Mas Biasanya memang di akhir tahun ini kan Suka kehabisan stok gitu Karena emang promonya lagi banyak-banyak ya Iya betul Oke Nah ini kita mau bahas mobil yang lagi viral nih Stargazer Yang langsung nih Sudah kita lihat-lihat tadi Untuk harga nih Om Harga dari yang terendah untuk Stargazer Sampai yang tertinggi tuh berapa tuh Om Kalau terendah itu Kita ada di 243 Mas 243 juta 243 juta 300 300 Sampai yang tertinggi Yang tertingginya 307 307 Masih harga belum dipotong diskon Oh ada potongan lagi Ada Luar biasa Nanti ada potongan kita akan bahas Jadi ada tipe aktif Tipe trend Tipe style Dan tipe prime Nah ini jadi Paling tinggi ya Kita gak usah ngomongin fitur dulu Kita pengen ngebahas tadi diskon nih Diskon Nah diskon Stargazer nih Om Kalau Stargazer kita ada di 10 juta 10 juta 10 juta Berarti misalnya kita pakai tipe yang prime nih Ya Itu 307 dipotong 10 juta lagi 10 juta Wih dipotong 10 juta Jadi harganya gak bulat 300 tuh Bahkan di bawah 300 jadinya ya Betul Betul Wih di Kalau untuk potongan itu tadi Untuk promo ada gak tuh Om Untuk Stargazer Ada Om Oh apa nih Khusus untuk Yang nonton channel ini Oke Kita kasih tambahan 5 juta Jadi 15 tuh Om 15 juta Nah nanti temen-temen nih Yang nonton nih di Dozo21 Langsung ketemu nih Sama Om Coki Nanti langsung tunjukin Om nih Saya nonton dari sini Saya dipotong 15 juta Tuh Sama Om Coki tuh Nanti kalau gak kontak aja deh Sama Om Coki nomornya di deskripsi Nah terus ada programnya apa nih Om Kalau untuk program Yang pertama itu Untuk deperingan Nah ini nih kalau udah denger-denger ringan Ini DP ringan tuh Sampai seberapa nih Om Untuk Stargazer Kita bisa di angka 15 juta Mas 15 juta Itu tipe tengah ya Yang style ya Itu yang style ya Iya Kalau yang aktif Kita bisa sampai 12 Wah oke 12 sampai 15 juta Nanti temen-temen langsung konsultasi aja Sama Om Coki Dan satu lagi Mas Apa lagi nih Khusus untuk Prime Oh ini Prime nih Tertinggi nih Biasanya kan Di atas 25 DP nya Oke Untuk saat ini kita kasih 20 aja Udah bisa bawa pulang Prime 20 juta bisa bawa pulang Stargazer Prime loh Luar biasa Iya Tapi kalau misalnya kita itu cicilannya dari berapa sampai berapa tuh biasanya Om Iya Kalau untuk DP-DP ringan itu angsurannya di kisaran 6 juta 6 jutaan tuh? Iya 5 tahun 5 tahun 6 jutaan 6 jutaan Gokil Tapi ada satu lagi Mas Apa tuh? Angsuran ringan DP ringan Sekarang angsuran ringan nih Sekarang angsuran ringan Woy gokil Angsuran ringan itu ada di angsuran 3 jutaan Mas Untuk Stargazer Angsurannya cuma 3 juta teman-teman Gokil Jadi kan mungkin ada pengen cari angsurannya yang murah Oke Kita ada 3 jutaan itu hanya dengan DP 150 juta 150 juta Tapi nanti cicilan cuma 3 juta ya? 3 juta Tapi itu belum dipotong diskon juga Oh iya Ada diskon lah Jadi DP nya cuma 150 dikurangi 15 Oh jadi sekitar 135 juta ya? 135 juta Oh itu tuh Jadi teman-teman Ini tadi sudah dibahas sama Om Coki Itu semuanya cuma ada di Hyundai Cibinong ini ya Om ya? Hyundai Cibinong Oke Ada lagi tuh promonya? Ada lagi Oh ada lagi? Ada lagi Ada lagi Bagi bapak ibu atau teman-teman yang Aduh gak mau ada bunganya Oh ini nih nih Oke Apa deh Om? Itu ada program bunga 0% Untuk yang bunga 0% Oke Itu syaratnya DP 50% selama 1 tahun Selama 1 tahun? 1 tahun dan itu cuma 11 kali Oh oke oke Tapi ini 0% ya? Tapi bunganya 0% Jadi kalau bapak ibu teman-teman Yang mungkin terlalu Lama ya? Males lah gitu Mau ngangsur kelamaan Mau cash kurang Nah kalau cash kurang ya Ini ada solusinya Jadi DP 30% Nyicil 5 kali doang Oke Jadi ada 2 pilihan ya Aduh itu tanpa bunga sama sekali Tanpa bunga sama sekali Jadi mulai DP-nya dari 30% Mau 40% Mau 50% Oh mulai 30% Iya mulai 30% Mau ngangsur kan jarang banget ya mas ya Iya Kalau ada tenor yang cuma 5 kali Nah itu tuh Jadi kesempatan ringan nih teman-teman Kalau mau tanpa bunga Di sini bisa ya Om ya? Iya Nah itu langsung hubungin Om Choki Jadi programnya ada DP ringan Ada cicilan ringan Ada yang 0% ya Betul Jangan lupa tuh ada potongan lagi Tadi 15 juta ya Iya Khusus untuk menonton 2021 Langsung hubungin Om Choki Iya Nah sekarang kita ngebahas sih kereta nih Om Kereta Nah kereta nih harganya mulai dari berapa Sampai berapa sih Om? Kereta itu harganya mulai start Dari 288 Oke Sampai yang tertinggi Itu 404 Oh jadi 400 jutaan tipe tertinggi ya 400 jutaan Nah kita pengen ngebahas Selain fiturnya nih Kita ngebahas Ini ada program apa tuh Om? Ya Kalau untuk kereta itu sendiri Kita bandrol diskonnya ya Oke Kita diskon 20 Oke Dapat diskon 20 dari harga tadi yang kita sebutkan tadi ya Dari harga yang tadi Oke Ini ada potongan lagi kan nih buat penonton Dozo 21 Nah itu dia Masangga Khusus untuk penonton channel ini Nah tuh tuh temen-temen tuh Iya Saya tambahin 5 juta 20 plus 5 Jadi temen-temen langsung aja hubungin Om Choki Itu dari potongannya ya Dari potongannya Dari programnya apa nih Om? Kalau untuk programnya itu sendiri Kereta kita ada deperingan juga Oh ada deperingan Persis ya Mulai dari depering 10 jutaan 10 jutaan? 10 jutaan udah dapet kereta bawa pulang 10 jutaan temen-temen dapet kereta tuh Bawa pulang Itu tapi dengan syarat cicilannya berapa tuh Om? Cicilannya di angka 6 jutaan Mas 6 jutaan 10 jutaan doang ya? 10 juta Jadi gini Mas Kita bikin program itu disesuaikan dengan kebutuhan Oh jadi customer ya Jadi customer pengen butuh apa segala macam Nanti disesuaikan aja ya Konsultasi ya Betul Ada yang mau DP-nya ringan Ada yang mau cari angsurannya ringan Nah tuh Tadi DP ringan tuh yang umum seperti itu ya Betul Kalau cicilan ringan nih Om Kayak gimana tuh Om? Kalau cicilan ringan itu Kita kasih hitungan bagus Angsuran 3,5 jutaan Mas Khusus kereta 3,5 juta khusus kereta nih? OTR 400 juta Tapi angsurnya 3,5 Kayak motor ya? Micilnya kayak motor temen-temen Dari DP ringan Terus dari cicilan ringan Terus tadi yang kereta pun juga ada yang 0% ya Om ya? 0% Lengkap Stargazer Terus terdata Stargazer Kita ada program bunga 0% Ini semuanya udah dirakit di Indonesia Jadi gak usah khawatir spare part-nya yang dikhawatirkan gak ada Dari Korea susah ternyata disini udah ada pabriknya baru buka ya? Pabriknya udah ada di Indonesia spare part Jangan khawatir Gak usah khawatir Nah itu semuanya tadi yang kita bahas mobil yang lagi viral tuh Betul Nah sekarang ada mobil yang IONIQ ya? Nah IONIQ IONIQ 5 Cuman kayaknya mobilnya susah banget tuh Om Ya karena memang masih build up ya Mak? Masih build up ternyata Nah di Gias kemarin tuh baru launching dan katanya banyak banget SPK ya? Luar biasa Ternyata banyak dari temen-temen yang sudah pesen IONIQ 5 ya Karena memang bentuknya tuh luar biasa sih Iya Dan itu katanya yang lagi kerjasama dengan pemerintahannya untuk program apa tuh Om? Itu G20 Mas Oh G20 luar biasa Jadi setiap si Hyundai di Indonesia termasuk di Cibinong ini partisipasi tuh Om? Ya jadi kita partisipasi sekitar 25 unit Dipakai di G20 tapi itu nanti pasti dibalikin lagi kesini ya? Dibalikin lagi kesini Paling kilometer naik-naik 200 atau 300 kilometer ya? Betul tapi kan ada nilai historikal Mas Historikalnya tuh dibudukin presiden ya? Yang penting disini adalah kepala negara sebuah negara Jadi didudukin oleh kepala negara dan dijual lagi disini Harganya pun juga sama dengan harga baru ya? Betul Tapi beda historicalnya Betul Tapi disini terbatas sih 25 unit katanya udah ada yang mesen juga ya? Beberapa ya? Udah ada beberapa yang buku Tuh Tapi khusus penonton dari 2021 ada kesempatan slotnya nggak Om? Ada tapi terbatas Terbatas Jadi langsung aja hubungin sama Om Coki Pokoknya dari sekitar 700-an sampai 800 jutaan lah ya Itu harganya untuk si Ioniq Nah ini kita ngebahasnya udah mobil-mobil yang lagi viral nih Om Ini thank you banget nih Om atas kesempatannya udah diundang kesini Makasih juga Mas Aga udah kunjungan kesini Wah sama-sama nih Om Coki nih Nanti semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya Om ya? Ya Thank you banget Om Sama-sama Mas Aga Oke teman-teman sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari showroomnya Hyundai di daerah Cibinong Untuk promo tadi sudah kita bahas Untuk review singkat adalah Dozo 21 tadi sudah kita bahas Semoga informasi bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa di-like dan di-share sebanyak-banyaknya video ini Gue Dozo 21 undur diri Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax